Terima kasih, Lur. Masih menyaksikan Borgol bersama saya, Pangjek. Nah, ini ada pantauan dari Merangin. Kita beralih ke Merangin lagi. Berman Saragi, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin setelah beberapa waktu lalu ditetapkan jadi tersangkau kasus duguan, korupsi, jasa kebersihan di rumah sakit tersebut. Wah, kacau nih. Berman Saragi, mantan Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko bersama PEPI, yang merupakan rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan jasa kebersihan rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Sejak tahun 2017 hingga 2021 ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya, Rabu sore 7 September keduanya resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Raden Roro Teresia Triwi Dorini mengatakan, penahanan dua tersangka ini karena berkas sudah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. Selain itu, untuk mencegah kedua tersangka melarikan diri serta menghilangkan bareng bukti. Dalam kasus korupsi ini ditaksir kerugian negara mencapai 648 juta rupiah. Kedua tersangka juga akan diancam dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.